Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda TNI Angkatan Udara akan mendapatkan tambahan jet tempur canggih Rafale untuk melengkapi F-16 Indonesia Nantinya F-16 dan Rafale akan terbang bersama menjadi jet tempur garis depan TNI Angkatan Udara Nantinya 42 unit Rafale akan mengganti peran F-16 sebagai tulang punggung kekuatan udara TNI Angkatan Udara Untuk itulah Dassault Aviation dan Angkatan Udara Perancis mendemonstrasikan Rafale dalam misi PKC 2023 ke Indonesia Misi PKC 2023 dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma TNI Angkatan Udara menilai Rafale jet tempur yang oke punya Jangkauan terbangnya jauh hingga mampu membawa muatan rundal canggih Kepala Dinas Penderangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI R. Agung Sasongkojati menilai Rafale adalah jet tempur yang sangat sulit dikalahkan oleh lawan Sementara itu Kepala Misi PKC 2023 Letkol Henry dari Angkatan Udara Perancis menjelaskan kedatangannya ke Indonesia Untuk mempererat hubungan antar kedua negara Disebutkan juga bahwa Indonesia masuk sebagai tujuan strategis utama pada misi PKC 2023 Dalam PKC 2023 Angkatan Udara Perancis membawa 6 pesawat tempur Rafale 4 pesawat transport A400M dan 3 pesawat tanker A330MRTT Mereka akan seminggu berada di Indonesia untuk mendemonstrasikan semua alutsista yang dibawa ke personel TNI Angkatan Udara Kemudian pilot TNI Angkatan Udara menjajal kemampuan tempur Rafale Ia adalah Mayor PNB Deddy King B. Andreas dari Skadron Udara 1 Lanut Sepadio King B bersama pilot Angkatan Udara Perancis melaksanakan berbagai misi menggunakan Rafale F-16 TNI Angkatan Udara juga turut serta mendampingi Rafale terbang Misi AAR juga melibatkan 3 pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara Dari Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 14 Lanut Iswayudi di selatan training area Lanut Iswayudi Pada 25 Juli Disinilah King B kaget Dimana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kecanggihan Rafale yang tidak ditemukan di jet tempur Indonesia lainnya Yakni Rafale sudah membidik siap menembak 3 F-16 saat lepas landas dari Lanut Iswayudi Madiun Dari jarak 140 km Bayangkan jika itu di masa perang F-16 belum sempat scramble Sudah ditembak duluan oleh Rafale Terima kasih telah menonton!